It's Smile Menurut gue pribadi adalah salah satu game Resident Evil yang paling seram dan berbeda dengan Resident Evil sebelumnya, yaitu sih sebelum Resident Evil 7. Capcom sendiri ngomong di sebuah interview di VGC kalau nggak salah. Mereka tuh ngomong kalau area Village sendiri tone-nya itu lebih diturunin dari area 7. Atau dibikin balance karena katanya player-player bilang Resident Evil 7 itu terlalu menyeramkan. Dan ya emang bener sih, area Village yang paling seram menurut gue tuh cuma di House Beneviento. Karena mereka tuh mengambil inspirasi dari area 7. Jadi gue terlalu banyak ya ngomong tentang area Village. Jadi sebelum kita ke topik pembahasannya, ada baiknya kalian yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, like dan share video ini biar gue lebih rajin buat konten seputar Resident Evil, game-game lainnya dan juga live streaming. Kalau sudah, gue kita lanjut. Kat konten yang pertama ialah breathing mechanic atau mekanik bernafas. Fitur seperti begini udah diterapkan di beberapa game seperti contohnya game horror indie yang berjudul Escape the Iwoki. Disini di area 7 akan ada semacam bar untuk pengukur. Kalau barnya itu udah penuh, kalian akan ketahuan oleh semacam jenis zombie tapi bukan molded. Ada semacam jenis zombie ya. Atau semacam jenis monster. Disini player pun akan ikut tahan nafas yang membuat para player sendiri akan merasa gak nyaman. Tapi untungnya fitur ini baru diterapkan di konsol dan akhirnya mereka tuh menghapusnya. Karena Capcom sendiri tuh ngomong ide ini tuh sebenarnya bagus tapi kalau mereka atau player yang main kurang lebih selama 15 jam, takutnya player itu bakal kena hypoxia atau tidak cukup oksigen untuk mempertahankan fungsi tubuh. Makanya dihapus oleh mereka atau Capcom. Yang kedua yaitu The Daughter. Mungkin yang pernah bermain demo beginning hour di Resident Evil 7 dimana kita tuh menggunakan karakter yang bernama Clancy atau seorang reporter. Di beberapa lokasi kalian akan menemukan cewek yang seram banget yang ngikutin kalian sebagai player. Dan dia itu bisa ngilang-ngilang di lokasi tertentu. Konsep artnya bisa dilihat disini ada The Daughter. Ini dia. Tapi sayangnya dihapus dari finalnya. Kalau ini gak dihapus menurut gue itu bakalan serem banget. Yang ketiga yaitu Ethan dan Mia. Pada awal konsep Ethan dan Mia di era 7 mereka tuh berdua bukanlah couple atau pasangan suami istri. Disini Ethan sebenarnya akan menjadi investigator ya yang mau mencari orang yang hilang yaitu si Mia. Yang keempat yaitu keluarga Baker. Pada awalnya di keluarga Baker si adik kecil dan si nenek itu akan menjadi karakter yang terpisah yang berbeda di finalnya. Kalau di finalnya kan si adik kecil itu dan si nenek ini adalah Evelyn sendiri. Ada juga desain awal pada keluarga Baker. Disini ternyata keluarga Baker akan ada beberapa pendambahan karakter. Dan juga pekerjaannya mereka atau role yang mereka akan sedikit berubah. Disini di keluarga Baker akan ada karakter yang bernama Servant. Karakter yang menurut gue sesuai namanya mungkin seorang pembantu di keluarga Baker. Dilihat disini dia itu memegang lentera dan juga kunci yang bisa saja dia ini adalah stalker enemy yang progress misinya yaitu mungkin saja mengambil kunci yang dipegang. Ada juga karakter kembar botak yang disini namanya itu gak diketahui sama sekali. Disini juga rolenya itu gak juga diketahui. Ada juga yang namanya tanda tanya 3 kali. Kalau dilihat dari konsep artnya disini terlihat monster yang tanda tanya 3 kali ini memberikan semacam cairan ke orang yang pakai kacamata. Mungkin saja cairan yang diberikan ini yaitu cairan yang dapat menciptakan semacam B.O.W. Selain dari itu tiap keluarga akan memiliki pekerjaannya mereka masing-masing atau rolenya mereka akan berbeda dari original. Seperti Lucas memiliki anjing dan memakai pakaian hoodie dan juga mungkin menggunakan senapan yang dipegang sama dia. Disini juga tertulis kalau dia akan menjadi seorang pemburu. Dan juga si Mia disini akan menjadi karakter yang bisa hilang-hilang. Yang kelima yaitu Evelyn. Pada awal disanya ada seorang anak laki-laki yang bernama Remy yang akhirnya dihapus oleh Capcom dan digantikan dengan Evelyn. Kenam yaitu Molded. Kalau kalian bermain era 7 kalian tahu betapa kurangnya variasi monster yang dilawan di era 7. Kita tuh hanya melawan Molded dengan 3 jenis doang kalau gak salah ya. Yaitu yang original, yang gede, dan yang bisa merangkak. Di konsep art ini bisa kalian lihat ternyata ada Molded versi yang berbeda. Yaitu versi perempuan atau wanita. Dimana tentakel diatasnya itu sepertinya itu rambut. Dan cara menyerangnya itu mengeluarkan semacam lidah yang ada giginya yang mirip dengan film Alien. Ketujuh yaitu Rumah Baker. Pada awalnya di bagian Rumah Baker akan ada kincir angin. Tapi ketika Capcom itu melakukan riset yang lebih dalam lagi tentang Louisiana. Yaitu setting dari era 7. Mereka menemukan kalau Louisiana itu gak ada kincir angin. Dan juga kalau kalian itu perhatikan area sekitar yaitu lapangan terbuka. Yang berbeda dengan originalnya atau finalnya yaitu Rawa. Capcom merasa ini tuh bukan seperti game horror. Makanya mereka tuh menghapusnya. Kedelapan atau yang terakhir yaitu Jack Baker. Pada desain awalnya player akan melawan Jack Baker ketika menyelamatkan Mia. Dan ketika player dan Mia itu naik perahu. Disitu kalian akan melawan Jack Baker untuk terakhir kali. Tapi dihapus oleh Capcom dan digantikan dengan player itu melawan Jack Baker ketika mau menyelamatkan Mia dan Zoe. Oke guys itu saja konten yang dihapus di era 7. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like share dan subscribe. Dan until next time I will see you guys in the next one. Peace out. Bye bye. Sampai jumpa.